bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning children how are you today? alhamdulillah if you are fine ustazah hope you are fine healthy and happy nah kali ini bersama ustazah fatma kita akan belajar di sub tema 3 pembelajaran 3 dan 4 tentunya masih di tema 8 ya kali ini kita akan belajar tentang keselamatan selama di perjalanan anak-anak penting sekali ya meskipun saat ini kita banyak di rumah saja tetapi terkadang kita melakukan perjalanan untuk keperluan tertentu jadi tetap harus menjaga kesehatan ya dan juga keselamatan selama perjalanan kita berdoa dulu ya berdoa dimulai selesai insyaallah ilmu yang akan kita belajar di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat nah anak-anak ustazah akan menceritakan tentang Udin dan perjalanan yang diminta ibunya untuk membeli jagung bakar seperti apa itu nah saat itu Udin diminta ibu untuk membeli jagung bakar tepatnya di hari Senin sore usaha bacakan ya seperti yang ada di buku tema milik anak-anak masing-masing hari Senin sore Udin diminta ibu untuk membeli jagung bakar jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah Udin nah setelah itu ada tanda titik anak-anak coba diperhatikan di buku masing-masing ya di halaman 122 selanjutnya ibu berpesan agar Udin Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu dibaca Pak Muhammad Bayu kemudian setelah Bayu ada tanda titik anak-anak dilanjutkan spasi dan pengulangan Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin titik ya anak-anak jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak diantara jagung bakar yang lainnya Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda Udin mematuhi aturan naik sepeda seperti apa itu? Udin naik sepeda dengan hati-hati naik sepeda dengan hati-hati aturan yang pertama ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik ini aturan yang kedua Udin juga memakai alas kaki ketika mengayu pedal sepeda aturan yang ketiga Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ini aturan yang keempat kemudian Udin menyadari arti pentingnya keselamatan jadi ada empat aturan anak-anak aturan ketika mengendarai sepeda nah ini penting sekali untuk anak-anak perhatikan ya jadi yang pertama adalah berhati-hati yang kedua memperhatikan suasana dan keadaan di lingkungan sekitar yang ketiga menggunakan alas kaki dan yang keempat melalui jalur kiri dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas itu tadi aturan naik sepeda anak-anak perhatikan juga ya nah selama membacakan tadi Ustazah juga mengingatkan untuk di akhir kalimat ada tanda titik yang artinya kita harus berhenti anak-anak berhenti sejenak untuk melanjutkan ke kalimat selanjutnya selain itu ada juga penggunaan tanda titik untuk nama seperti ini Pak M. Bayu maksudnya Muhammad Bayu nah M untuk disingkat menjadi Muhammad bisa seperti ini anak-anak penulisannya M kemudian titik dan nama selanjutnya seperti itu ya nah selanjutnya anak-anak masih ingat tadi ibu meminta Udin membeli jagung bakar pada hari Senin sore nah hari itu ada berapa ya Ustazah kita hitung ya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Akad ini disebut satu minggu atau satu pekan jadi dalam satu minggu terdapat tujuh hari anak-anak diingat-ingat ya satu minggu ada tujuh hari nah anak-anak siapa yang pernah makan jagung bakar pasti banyak ya yang pernah makan jagung bakar nah di jagung bakar itu coba kita lihat manfaat jagung itu apa saja sih Ustazah kita lihat dari jagungnya bisa dimakan ya tentunya yang kedua ada kulitnya anak-anak atau pembungkus jagungnya nah itu juga ternyata bisa dimanfaatkan anak-anak untuk membuat kerajinan selain jagung ada juga buah salak yang juga bisa dimanfaatkan daging buahnya dan juga kulitnya untuk bisa membuat kerajinan seperti apa kerajinannya Ustazah? seperti ini kerajinan vas bunga yang dihias dari bahan alami kulit buah seperti itu anak-anak nah sampai disini anak-anak paham ya tentang bagaimana keselamatan selama di perjalanan kemudian bagaimana penggunaan tanda titik dan bagaimana manfaat buah-buahan kulit buah dan juga daging buah nah selanjutnya anak-anak selama perjalanan Udin tentu memperhatikan alamat yang dituju nah anak-anak untuk menemukan alamat kita perlu ada dena untuk bisa mengetahui lokasi suatu tempat seperti ini ya nah disini ada alamat Udin dan juga teman-teman nanti anak-anak bisa tentukan ya kira-kira alamat Udin di jalan apa ya Ustazah akan kirimkan LKS kepada anak-anak untuk dikerjakan selamat belajar pesan Ustazah don't forget to pray on time don't forget to recite the holy quran don't forget to be careful and study hard Ustazah Fatma tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenung rat pink Netwiet symbols